Intro Ketua Komisi 3 di Perdei Kautan, Siti Nafsyah mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi booster yang kedua yang telah diselenggarakan pemerintah pada Januari 2023 yang lalu. Untuk memberikan perlindungan lebih sempurna kepada masyarakat terhadap paparan COVID-19, pemerintah telah menyelenggarakan program vaksinasi booster kedua bagi masyarakat umum usia 18 tahun ke atas sejak tanggal 24 Januari 2023 secara serentak di seluruh Indonesia. Adanya program vaksinasi booster kedua COVID-19 tersebut, ada sebagian masyarakat yang masih enggan melakukan vaksin. Untuk itu, Ketua Komisi 3 DPRD Kautan, Siti Nafsyah mengimbau dan mengajak masyarakat untuk jangan takut melakukan vaksin. Dia juga berharap masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, yakni vaksin, dan dia menyebut alangkah baiknya dipergunakan. Kalau menurut Ibu kita berpikirnya untuk kesehatan dulu yang penting seperti itu, yang nggak usah yang berpikir yang macam-macam. Jadi karena itu diberikan fasilitas oleh pemerintah untuk kita mendapatkan fasilitas itu, alangkah lebih baiknya kalau dipergunakan, dimanfaatkan. Karena itu kan manfaatnya untuk kita juga, dan juga untuk orang lain. Jadi ya tidak ada salahnya, kita menghimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah ini. Serkan dikulukar tersebut juga menyampaikan bahwa manfaat vaksin pada dasarnya untuk diri kita sendiri, guna menjegah terpapar dari COVID-19. Dari Kutop Langkah Raya, Ahmad Sampi TV mengabarkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.